Dewan Pimpinan Partai Demokrat Provinsi Papua menyerahkan surat rekomendasi pelaksana tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Berlambang Mersi, Kabupaten Sarmi dan Paniay. Calon Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tujuh kabupaten di Provinsi Papua juga menerima surat rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Surat rekomendasi tersebut diserahkan Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat, Riki Hampagawak, bertempat pada kantor parpol pembentukan Sisilo Bambang Yidoyono yang berlangsung di Kota Raja Distrik KB Pura Kota Jayapurah, Papua. Menyerahkan surat rekomendasi dari DPP kepada calon ketua dan Wakil Ketua DPR pada tujuh kabupaten akan dibawakan ke daerah dan diteruskan ke Bupati lalu Gubernur Papua untuk pembuatan surat keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kabupaten Jayapur Jaya, Kabupaten Mamrametengah, Kabupaten Punggung Bintang, Kabupaten Parikaya, Kabupaten Warapen, Kabupaten Yapen, Kabupaten Tonikara, Kabupaten Intanjaya, dan Kabupaten Komedik. Selanjutnya, selanjutnya rakyatnya ya Pak Pak? Ya, setelah mereka terima, seterusnya mereka akan bawa laporkan di DPR masing-masing dan dari DPP yang ada akan usulkan ke Bupati untuk Bupati teruskan ke Gubernur untuk perbuatan SK Pimpinan DPR. Kabupaten Panyai kan tidak ikut pilkada ya, sehingga mungkin dia hanya lakukan konsultasi, mungkin mempersiapkan ke depan untuk mungkin untuk di-definitifkan. Sekretaris Umum DPD Partai Demokrat Provinsi Papua berharap anggota yang telah ditunjuk mengemban amanat partai dapat bekerja secara total dan menjaga kepercayaan rakyat. Menjadi panutan dan teladan sebagai rakyatnya di Kabupaten Masing-masing dan juga tentu ke depan mereka harus bisa membesarkan demokrati Kabupaten Masing-masing. SK Pimpinan Dewan itu bukan SK yang permanen. Besok atau lusa kalau partai menganggap bahwa ini tidak pas, tidak selesai, bisa ditarik. Karena tidak permanen, dia sudah pegang SK, dia jadi ketua 5 tahun, tidak. Sewaktu-waktu taruh kebutuhan partai, reorganisasi dan lain-lain, ataupun kebutuhan kade, pasti juga bisa ditarik kembali atau mengganti. Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, juga optimis dari 11 kabupaten yang mengikuti Pesta Demokrasi Tahun 2020, Parpol Berlambang Mersi menargetkan kemenangan pada 6 kabupaten meliputi Pegunungan Bintang, Sepiori, Waropen, Bovendigul, dan Mambramoraya. Dari Kota Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV, mengabarkan.